KOMISI 2 DPRR melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Utara dalam rangka evaluasi hasil Pilkada 2017 dan mendengar langsung persiapan Pilkada 2018 dari Pemerintah Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Bawaslu Sumatera Utara. Hal yang sempat mengemuka dalam pertemuan antara Komisi 2 DPRR dengan KPUD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara baru berini di Medan adalah seputar persiapan Sumatera Utara menghadapi Pilkada 2018 mengingat daerah ini memiliki tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi. Menurut anggota Komisi 2 DPRR Rufinus, pertemuan antara Komisi 2 dengan KPUD, Bawaslu, Pemprov, dan unsur-unsur yang terkait tidak hanya menjadi seremonial saja, tapi ada hasil konkret sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD dan Bawaslu ke berbagai tempat harus bisa menjangkau masyarakat di pelosok Sumatera Utara. Persiapan terhadap menghadapi konflik ini juga mereka belum siap. Saya tadi pertanyakan tentang jauh mana Gak Humdu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam daerah pemilihan yang sembilan wilayah ini. Nah jadi kelihatannya belum siap betul. Walaupun KPU mengklaim mereka sudah melakukan sosialisasi di berbagai tempat termasuk di kampus dan segala macam. Sementara itu menyikapi potensi konflik yang terjadi jelang pilkada 2018, anggota Komisi 2 DPRD Muzamil Yusuf mengatakan, KPU dan Bawaslu Sumatera Utara seharusnya mampu menginventarisir daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi konflik yang cukup besar. Kasus-kasus yang cukup menjadi anomali atau yang cukup kontroversial beberapa kasus di sumur ini. Ini kan jadi ukuran, jadi kinerja KPU maupun Bawaslu di sana. Dari Provinsi Sumatera Utara, Denus, TVR Parlemen, laporkan.